Negara harus punya keberpihakan, kepedulian terhadap film Indonesia. Negara Indonesia atau penyelenggara negara harus punya kepedulian dan keberpihakan terhadap film Indonesia. Karena film adalah sesuatu yang bisa dijadikan senjata luar biasa. Amerika bisa maju negaranya karena dia menggunakan film. Kita bisa norak Amerika karena kita korban film Amerika. Amerika, film Amerika penghasil devisa nomor dua setelah senjata. Cuma filmnya tuh, kalau dampak dari film di total dia akan nomor satu. Amerika kalah perang di Vietnam dengan satu judul Rambo saja otak kita udah berubah seolah-olah Amerika menang. Maka itu saya berharap dengan pemerintah sekarang hari film nasional harus dibikin hebat. Film Indonesia harus menjadi anak emas untuk, karena film bisa digunakan untuk kebaikan bangsa, bisa untuk menghancurkan bangsa. Terserah si penggunanya. Saya berharap pemerintah memberikan tempat yang baik. Bagaimana mengatur film Indonesia, bagaimana mengatur peredaran film Indonesia. Dan segala macam panggung internasionalnya di persilak. Negara juga harus mempersiapkan itu. Sehingga film Indonesia benar-benar jawara di negerinya. Ini salah satu contoh, Papa Iye ini adalah General Kancil zaman dulu film. Ya, Papa Iye apa kabarnya? Alhamdulillah. Apa? Harapan film apa? Pengennya apa? Film Indonesia pengen seperti apa? Ya, maju ya. Edukatif juga pastinya mendidik, itu yang paling penting ya. Oke, jadi bikin film harus kutu, laku tapi bermutu. Jangan cuma laku doang atau bermutu doang, susah ya. Bermutu doang juga nggak laku. Iya, nggak ada ngeliat. Laku doang kampungan nanti. Jadi, selamat hari film nasional ulang tahun yang ke-66. Mudah-mudahan 67, 68, 69 film Indonesia merajai tanah Indonesia dan merambah ke dunia luar. Amin. Film Indonesia mau dibandingkan dengan film Amerika, nggak bisa perbandingannya. Butuh waktu. Tapi kalau pemerintah menomorsatukan film Indonesia, mungkin bisa cepat. Karena saya yakin orang Indonesia itu kreatif-kreatif. Kita pakai, dulu pakai kamera tahun 1945. Dia pakai kamera hebat. Kita modal cuma 1 miliar, 2 miliar. Dia modal setengah triliun, 1 triliun. Nggak terlalu beda jauh. Cuma mutu kameranya kita jauh. Karena mereka pakai penivision, kita pakai kamera Ari 1, Ari 2, bekas perang dunia. Nggak bakal bisa nguber. Tapi dengan keadaan kayak gitu kita masih hebat. Masih bisa bikin film. Masih kadang-kadang menang di festival-festival internasional. Bayangin kalau dengan modal itu, dengan pasaran dunia, dengan peralatan seperti itu. Negara lain nangis lah ngeliat Indonesia kreatif semua. Dan saya berharap ada satu badan yang benar-benar ngurusin filmnya luar biasa. Ada APBN-nya, ada cara-cara pemakaian penggunakan dana untuk membuatan film. Sekolah film juga perlu banyak lagi. Sekarang kita udah produktif. Jadi kurang banyak sekolah film cuma ada di Jakarta doang. Jadi yang lahir cuma berapa orang. Belum kelar kuliah udah pada kerja. Jadi saya berharap dari hulu ke hilir perfilman harus ditata ulang. Terima kasih.